Selamat menikmati 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 istilahnya kami disini menyebut CES nah kalau CES itu sudah lengkap masin sama Jokongnya nah itu yang kedua masalah air minyak nah jadi minyak itu perharinya itu kemungkinan sekitar 2 liter jadi misalnya 10-20 ribu perhari jadi 2 liter cuma kalau untuk sampai itu kalau untuk mengiringi hadangan itu tidak lagi pakai berhidup CES jadi bukan istilahnya itu nah kecuali misalnya karbo itu di di kawan kita jadi dicari ke kalang-kalang orang nah itu ada meningkatkan minyak nah makanya tadi sejenis hadangan jentan tadi itu nah nah jadi paksa mencari ke kalang orang dimana ada nah nah itu jadi jadi kalau kami kalau kita ini ada juga yang terjauh sedikit buai lah misalnya dari sini ke Sembujur itu mungkin 4 litaran nah sekitar 4 litaran itu pipi nah itu terjauh jadi kadang-kadang bubuhannya yang ke sana itu tulak pagi bagaimana lagi lagi nya disana eh eh mahimat nah jadi kita boleh hanya sekali ada kami disini kadang-kadang kadang besango jadi malapas di hulu boleh makan pas sana pulang nah nah ada bubuhannya eh nah itu makanya tadi di disana rumputnya masih banyak cuma kita memperhitungkan apabila kadang memungkin akan lagi di daerah sini mungkin diarahkan kesana nah itu ya ada ada lagi ya pak ya tutupan kalau biaya kandang sama biaya tenaga kerja itu apakah ada seorang lain atau dan apakah kandang itu punya bapak sendiri atau sewa gitu pak ya ya kalau untuk masalah kandang itu kita punya sendiri nah jadi bagus pertanyaan tadilah ini ada juga disini sistem memelihara kepunyaan orang nah jadi kalau kepunyaan orang itu ini tergantung apa kesepakatan ada yang 50% si memelihara menyediakan kalang memelihara kandang jadi ada juga yang misalnya aku menitipakan 10 ekor sama bapak jadi aku menyediakan kalangnya ada juga ini tergantung perjanjian kita nah jadi kalau kebiasaan kami itu memelihara ampun orang misalnya itu 50% jadi misalnya itu anaknya dari hasil anaknya kalau indokannya misalnya itu tetap kepunyaan penurang nah jadi hasil anaknya itu kalau kita jual misalnya 9 juta kita menerima 4 juta setengah ampunnya menerima 4 juta setengah nah kebiasaannya itu yang yang mengangarun kami menyambat mengangarun nama ampun kalang jadi kalang itu kalau kalau kita sudah berapa tahun lah ya 25 tahun lah kalang kita itu kan kita dulu orang tua lalu kita berasing seorang lalu terbuat dari kayu ulen nah jadi kalau ulen itu ya umur aja lagi anunya eh nah jadi ulen kayu ulen itu belukan 10-10 disusun seperti apa kalang kan orang ngeyambat kalang tapi ini ada yang lebih murah lagi batajak kadah banyak memalukan biayanya kalang nah cuma kita ada jadi melihat kita nah ini untuk yang ulen yang bertajak nah ini ulen yang kalau ulen 10-10 itu seancaknya itu sekitar 45 bilah 10-10 yang belakang ada pertanyaan cukup dari bapak ibu dosen ada tambahan kah dosen studi kelayakan investasi good business kapita selekta konservasi selantrawa ada sharing bu kurna silakan bu terima kasih atas kesempatannya 35 tahun kalau disitu kita melihat apalagi dari mata kuliah sudah terlihat ya kalau 35 tahun bapak sudah menjalankan terus menurus artinya artinya layak ya tapi kelayakan yang seperti apa mungkin itu mahasiswa yang pengen tahu kemudian tergambar juga selama pandemi mungkin pak lah itu tidak tidak terganggu sama sekali pak lah untuk pandemi mungkin hanya kendala air kalau pasang atau surut sepertinya itu yang menjadi kendala apa pakan nah kemudian dalam setahun mungkin ratusan ekor pak ya mungkin nanti bapak menjawab bisa menjawabkan dari tapi ada penurunan pak lah dari 90 ekor tadi 90-an tadi menjadi 60-an saja pak ya 60-an nah ulun pak ada juga punya kenal bapak burhan itu dari murung panggang beliau juga ternak kerbau mungkin bapak kenal ya kadang kalang eh bukan kalang sih pak kalau beliau itu kandangnya di muka rumah kandangnya di muka rumah kadang kandangnya itu pas sudah dijual kosong habis sama sekali kenapa sulung datang kesitu lagi hibak dan beliau bilang itu naik kapal itu kerbaunya nah mungkin dari sini pak lakak kerbaunya tadi dibawa naik kapal pak kerbaunya sampai ke murung panggang mungkin itu saja tanggapan dari ulan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau untuk yang 60 ekor tadi itu kan kemarin sekitar 90an lebih jadi saat ini sekitar 60 ekor coba kita bu ada 2 memang untuk beternak ini dari sudah 35 tahun untuk pengalaman kita sudah 2 kali pasang surut nah jadi kita istilahnya tuh kadang ya seperti apa ayam lah seperti ayam sama itik kalau misalnya kerbaunya sudah mati cuma kita nih kalau memperhitung uang oh ini mungkin kalau dijual 10 juta jadi disitu memang ada hati kita nih kadang-kadang kadang kadang-kadang hendak memelihara si kerbau lagi kadang-kadang cuma kita timbal kita kembalikan lagi oh kita mungkin bisa mati jadi kita nih sudah 2 kali yang yang istilahnya tuh pasang surut 2 kali nah jadi itu masalah yang itu kan yang di atas yang maat jadi kalau untuk kendala tadi tuh pas bayu dalam kan itu ya faktor alam itulah nah jadi kalau untuk si burhan tadi gue memang dia tuh murah panggang tuh hari raya haji di bulan mulit itu kalau hari raya haji tuh sampai ke luar memang dari sini kita ada juga mana tadi buka haji tadi ada juga ini bulan mulut ini tadi ada juga kita sering ke sana cuma ini lewat aja gue lewat HP nah nah ini kan orang belikpapan tadi orang belikpapan tadi ini juga gue membawa ke sini buahnya juga membawa ini membawa ke sini lalu minta cariakan adakah ini ada beli hitiga ikung jadi bawainya lawan orangnya langsung lawan orangnya belikpapan memang malam tadi ada HP memang orangnya itu bang ya lantian lantian lawan pihaknya tidak kadang lantian itu kadang juga pula lantian caka ibarat itu waktu dahulu itu tahun 2010 2008 sampai 2010 cuma istilahnya itu empat berusaha di hadangan bisnis gitu nah jadi Haji Sarip Arwah Haji Kani di Amuntadu Haji Imi Arwah Haji Imi nah jadi Haji Ina Haji Haji Aman Haji Iasikin itu kita berbisnis sambil sampai ke daerah anubu daerah Ranggilong bahwa nah cuma sudah 10 tahunan ini mata kurang meyakinakan terutama mata sudah jadi kita kadang-kadang menaksir hadangan itu buka ini luput kacamata tersalah nah jadi istilahnya itu kadang-kadang kita tersalah ma'anwakan oh sekian lagi kita tersalahan itu pulang jadi sudah nikmatin adek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ulun mewakili dari dosen konservasi jadi juga mewakili kami dari tim dosen sekolah tinggal pertanian yang pertama ulun mengucapkan terima kasih kepada Buhan Pian seberatan Bapak Kepala Desa Buden Pak Haji sendiri yang menyediakan bersedia menyediakan tempat bagi kami untuk belajar kesini praktik lapang kesini atas sambutan yang hangatnya kami sangat berterima kasih kepada Buhan Pian seberatan pertanian syukur Alhamdulillah kami sambut dengan hangat dan baik disini kemudian kedua mengenai kerbau rawit tadi sedikit saya ingin menambahkan segi tinjauan dari konservasi jadi kalau secara keilmuan sosiologi khususnya itu ini termasuk bagian dari kearifan lokal jadi bagian dari kearifan lokal penyesuaian masyarakat dengan lingkungannya atau masyarakat dengan lingkungannya menyesuaikan untuk bertahan hidup atau mendapatkan usaha dan usaha ini saya bilang dalam segi tinjauan agama pun sangat berkah buktinya tadi banyak yang bisa dikaji di sini mungkin dengan usaha kerbau tadi nah kemudian dari tinjauan pangan sendiri saya kebetulan pernah pengalaman pribadi jadi membeli daging daging di pasar kebetulan yang tersedia saat itu di pasaran daging kerbau sedangkan waktu itu awal kita mencari daging sapi terus kita masak sendiri ternyata alhamdulillah hampir sama enaknya dengan daging sapi dan saya coba browsing lagi mengenai kandungan gizinya ternyata yang menarik di sini kandungan gizi dari daging kerbau ini terutama kadar kolesterolnya itu lebih rendah dibandingkan daging sapi nah itu menjadi jatuhan plus bagi saya terutama pribadi ya karena mungkin kolesterolnya agak tinggi jadi sangat baik jadi artinya artinya daging ini daging kerbau ini memiliki keistimewaan menurut saya itu termasuk keistimewaan karena aman dimakan orang yang kolesterol tinggi paling tidak mungkin kalian kalau udah nanti tewasa atau udah keluar keman mengalami hal seperti itu jadi itu sangat menarik bagi saya jadi itu suatu keistimewaan dari daging kerbau ini bagi saya mungkin bagi orang-orang yang ingin mengusungsi daging merah termasuk golongan daging merah yang merah yang aman atau istilahnya memang tidak terlalu banyak juga ya terlalu banyak ya semua juga berbahaya tapi kalau misalnya ingin makan daging enak daging merah yang enak itu bisa makan konsumsi daging kerbau artinya daging kerbau ini bagi saya milik nil plus sebenarnya bagi orang yang belum tahu atau bagi orang yang baru tahu daging kerbau dan enaknya sama saja dengan daging sapi daging sapi tapi bahkan bagi saya lebih enak karena apa karena itu tadi makannya bisa lebih banyak dibandingkan daging sapi kalau daging sapi karena kolesterolnya lebih tinggi kolesterol jahat makanya itu lebih agak ditahan makannya nah itu nilai plus kemudian untuk hari ini untuk khusus lagi untuk mahasiswa atau kuliah kami konservasi kebetulan saya membawa alat dia membawa alat mengukur PPM pH meter untuk cairan atau kandungan air dan tanah jadi nanti kalau saat kita di lapangan mungkin kita bisa mengaplikasikan untuk mengukur pH dan nilai mineral kandungan mineral dari air yang ada di wilayah ini mungkin tambahan dari saya tujuh pak kalau lagi saya ingin terima kasih kepada Bapak Pian Seberatan yang disini menerima kami dan juga pesan saya untuk kawan-kawan mahasiswa tadi sudah disinggol oleh Bapak Kepala Desa di awal ya di harapannya bagi saya juga kami dari tim dosen jaga sikap kalian sebagai mahasiswa kemudian apa istilahnya kalau bahasa kita itu dimana bumi dipijak disitu lagi diinjung itu mungkin yang menjaga tata tertib yang ada disini orang mati orang-orang kita sebagai tamu disini mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekaligus saya pun terima kasih dan menurut saya hiru ucapan salih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini dipertahankan sedikit supaya anak-anak saya sudah tahu kalau haji ini kan 60 ekor ada sikap bau nah di di kampungnya ada yang 5 ekor ada yang 10 ekor ada yang 20 ekor nah kalau haji ini sudah sanggup karena baca riwak lagi karena penghasilan hadangan itu hanya 5 ribu per hari naiknya jadi kalian 60 berarti 300 ribu sehari nah sebulan berarti 9 juta hasilnya nah tapi hasil dari pengeluaran masih bersih minyak segala macam nah kalau beisi hadangan 5 ekor kita paksa memasang ringgi mencari iwak sampingan nah itu kalau orang bisa mengadilkan bisa habis hadangan kalau minyak disitu mengharapkan hadangan saja bisa habis harus ada salahin tapi kalau sudah 60 ke atas sini sampai satu sikung itu ada sampingan iwak lagi sanggup terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Alhamdulillah terima kasih Pak Haji Fahri Pak Haji Ardiansah bagai kepala desa berarti pertama tadi layak yang kedua menguntungkan tapi yang perlu kita perhatikan dari segi konservasi lahan rawa lahan pengembalaan itu semakin sempit pakan semakin berkurang itu perlu kita konservasi lahannya agar tidak ada ekspansi industri ekstraktif masuk bayangkan kalau ada industri ekstraktif masuk sekitar ribu sekitar ribu hektare akan hilang dan akan hilang pula kerbau rawa di tempat kita kalau kita contohkan karena sempit merek kelapa sawit itu 6.000 hektare satu pabrik 6.000 hektare satu pabrik kalau dia bisa sampai 12.000 18.000 berarti bisa bisa bangun tiga pabrik untuk CPU-nya nah itu yang perlu kita kita pikirkan bersama dan kita pertahankan bersama agar lahan kita tetap karena karena yang penting luas lahan tetap rumput akan tumbuh seiring dengan musim musim kemarau dia lebih lebih baik rumputnya sapi eh kadangnya tidak terlalu banyak bekunyung jadi lebih cepat kemuknya dan itu bisa kita pertahankan sebagai konservasi nah mungkin nanti adik-adik mahasiswa bisa menyiapkan apa namanya eh pertanyaan sambil di jalan nanti ke Pak Haji karena kalau ada yang perlu digali lagi misalnya luasannya berapa terus syarat mendirikan kalang itu kayak apa apakah perlu ketinggian air apakah perlu itu tahu hak tanah pun siapa kalau belajar haji haji tadi kami maulah kalang di desa lain bergeser nah itu apakah ada syarat-syarat tertentu yang di apa namanya yang sudah disepakati antar antar orang berorang ini ya kesepakatan antara kita dengan pemilik lahan dari mahasiswa sudah dari dosen sudah dari yang lain adakah lagi kita jam tiga jadwal ke lokasi lagiannya jangan direbutakan lah kosong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sore hari ini kita berada di Pulau Sambujur Kecamatan Paminggir ya Pak ya Kebetulan di samping kita ada narasumber kita Narasumber kita dari literasi gambut Pak Untuk kerawaan nanti diperjelas oleh beliau Baik mungkin langsung saja saya silakan Pak Baik terima kasih Kita hari ini bisa lihat kondisi lingkungan kita Kondisi lingkungan rawa Dan juga sebagai tempat untuk pengembalaan kerbau rawa Atau kerbau kalang Nah potensi rawa yang demikian luas Kalau di Pulau Sambujur Utara ini 98% terjadi dari rawa Maka potensi untuk pengembalaan kerbau rawa ini sangat luar biasa Dan diharapkan untuk mempertahankan dan mengkonservasi Kondisi lahan rawa ini agar Untuk kesediaan pakan untuk ternak rawa tetap tersedia Karena apabila pakan itu berkurang Maka ketersediaan daging kerbau juga akan berkurang Karena kopulasinya akan berkurang Juga akan beradampak pula kepada ketahanan pangan Tahan pangan itu kan ada indeks ketersediaan Dan indeks keterjangkauan Salah satu Salah duanya itu Nah kalau jangkauan untuk daging kerbau Sudah dekat keterjangkauannya Tapi ketersediaan perlu kita jaga Supaya tetap tercukupi kebutuhan Baik dari lokal maupun luar-luar Amuntai Atau luar Sulawetara Selanjutnya Selain itu Untuk dua tahun belakang ini Kan pasang surut ya Pak ya Itu jelaskan Pak tentang pakannya gimana Dan perkembangan ternak juga Sepanjang dua tahun kurang lebih dua tahun ini Memang kondisi rawa kita Termasuk yang terus terendam Karena disini termasuk lebak dalam Jadi ketersediaan pangan mulai agak berkurang Tapi kerbau rawa kita ini bisa beradaptasi Sambil dia berenang sambil dia cari makan Kalau kondisi kemarau agak kering Itu ketersediaan pakan sangat tersedia Tapi perlu juga nanti ada inovasi-inovasi sendiri Untuk menambah ketersediaan pakan Tidak hanya dari rumput Rumput ini Tapi juga dari vitamin-vitamin yang ada di luar alam Perlu disediakan oleh peternak kita Untuk ternak kerbau sendiri Itu memang adanya di Kecamatan Paminggir ya Pak ya Yang ada di Kabupaten Hulusung Utara Karena memang luasan lahan yang memungkinkan juga Untuk ternak kerbau rawa itu sendiri ya Pak ya Ya kalau dia HSU Lusung Utara Dominan ada di Kecamatan Paminggir Tapi kalau di Kalimantan Selatan ada beberapa kabupaten yang ada kerbau rawanya Kita sebut saja misalnya Baritokwala Paminggir ini bukan berbatasan dengan Baritokwala Ke arah Barat sedikit itu sudah di Kalimantan Selatan Dan daerah kecamatan Tabukan dan kecamatan Kuripan itu juga ada kerbau rawa Di Baritokwala Kemudian di sebelah Selatan sedikit Itu ada ke HSS Lusung Selatan Itu di aera kecamatan Dersa Peramayan Kecamatan Candilaras Candilaras Kandangan Yang ini yang Negara Negara ya Candilaras Utara Karena memang disana Kondisi lahan rawa juga Pak ya Kondisi lahan rawa juga Dan mereka sudah memulai juga disana untuk pengembangan rawa Kersama juga kerbau-kerbau Kerbau kalang namanya Dan mulai dikembangkan Dan tadi kita juga lihat disana ada pengembangan lain Karena ini juga termasuk ada lahan gambutnya kan Nah ada program-program pemerintah Dari Badan Resorsi Gambut Melalui tim pembantuan Resorsi Gambut di daerah Ada bantuan untuk Repitalisasi ekonominya Jadi dibantu untuk peternakan Apa perikanan Nah perbau rawa ini nanti Mudah-mudahan ada juga bantuan Dari pecah-cah perusahaan Misalnya untuk Ketersediaan pakan dan keterjaan Tempat-tempat dia Berenang Apa namanya Mencari makan gitu Sampai saat ini Memang luasan lahan rawa ini Tidak terganggu ya pak ya Seperti misalnya Adanya perusahaan-perusahaan Apa namanya Perkebunan kelapa sawit Dan lain-lain gitu ya Ya kalau di halus sungai utara Sampai saat ini belum ada Perusahaan sawit Terutama yang masuk Ada sempat ada izin lokasi Tapi dibatalkan Karena Kondisinya tidak memungkinkan Tapi di daerah lain Kayak di halus sungai selatan Ada juga Sudah ada perusahaan Kebun sawit ya Kebun sawit ya Ya perusahaan kebun sawit Tapi Kalau di daerah Halus sungai selatan itu Ada Beberapa desa Sudah memproteksi Untuk pertaniannya Untuk peternakannya Agar tidak terganggu Jadi tidak Jadi diningklap oleh Perusahaan yang kesakutan Terus Saat Yang tadi kita Jalan-jalan kan Ada melihat Apa itu Sarang burung malet gitu Apakah itu nanti Akan mempengaruhi Dengan perkembang Biakan Kerbau rawa itu Sendiri pak Secara Apa Kegiatan operasionalnya Burung malet ini kan Yang paling Dihawatirkan adalah Pencemaran air Pencemaran air itu Berasal dari kotorannya Apabila pengelolaan lingkungan Dari sarang burung malet itu Bisa dikelola dengan baik Berarti Kotoran itu Tidak langsung Dibuang ke air Jadi itu bisa Bisa Mengurangi Pencemaran air Sekian banyak Kegiatan Burung malet Berarti akan Banyak juga Pencemari lingkungan Nah mudah-mudahan Disa diperhatikan oleh Intansi di Berwenang Untuk mengelola lingkungannya Oke pak Terima kasih banyak pak Atas ilmunya Yang disampaikan Semoga kita semua dapat Dapat Mengambil manfaat Dari penjelasan Bapak tadi Pak Terima kasih pak Terima kasih banyak Demikian dari kami Kita lanjutkan Nanti diskusi Di Inspirasi Di model refleksi Untuk susur Sungai dan rawa Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kawan kami sudah sampai Ini ada Kerbau rawa Kalang hadangan berasal dari bahasa banjar Kalang berarti kandang Sedangkan hadangan adalah kerbau Namun kalang hadangan yang ada ini Adalah sebuah tempat Atau kandang yang dibangun di atas air Untuk peternakan kerbau rawa Disinilah letak keunikannya Dimana kerbau-kerbau yang diternakan Bukannya hidup di atas daratan kering Seperti ternak-ternak lainnya Akan tetapi justru di atas rawa Yang berair dan cukup dalam Kerbau yang dipelihara adalah Ada jenis kerbau rawa Kerbau rawa yang punya nama ilmiah Bubalus Bubalis ini Sebetulnya sama dengan kerbau darat Yang sering kita lihat di gembala di tanah lapang Hanya saja Kerbau ini sudah sejak lama dan secara turun-temurun Beradaptasi dengan lingkungan rawa-rawa Karena kerbau ini sudah beradaptasi dengan lingkungan air Kerbau ini biasa mencari rumput di rawa-rawa Dan di pinggir-pinggir sungai sambil berenang Rumput yang biasa menjadi makanan kerbau adalah rumput padi yang Rumput ini memang mirip dengan tanaman padi-padian Tetapi lebih besar Kerbau rawa biasanya makan rumput yang muncul di permukaan air Sekali-kali moncongnya menyelam Untuk mengais-ngais batang rumput yang baru tenggelam Di daerah yang memiliki banyak rawa dan sungai besar Seperti desa mentahas ini Petani sudah biasa memelihara kerbau di atas sungai atau rawa-rawa Kandangnya berupa lanting yang terapung di atas sungai Kandang lanting ini dibuat dari kayu-kayu gelondongan yang disusun menjadi rakit Untuk lantainya di atas lanting dipasangi papan kayu PURUN 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 Pagi-pagi begitu matahari terbit Kawanan kerbau akan keluar kandang Lalu turun ke sungai dan rawa-rawa untuk merumput Sementara kerbau-kerbau yang masih menyusui anaknya Akan tetap berada di kandang Dan pengembala akan membawakan rumput untuk kerbau-kerbau ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!